Intro Hai Intro 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 That's good Papi Dia Pesilat Oh Pinter silat Itu diwariskan ke Prabowo Oh Silat Yang Kakung juga silat Yang Kakung Margono Yang Kakung Papi Prabowo Dan disitu joget-joget Kenapa joget dengan silat Karena joget-joget yang kakung Yang kalau suka bergembira Kalau kakek kami bergembira Kalau dia spesies gembira Dia joget Jadi itu turun kemarin Terus dikasih tau Orang bilang gemo Ada yang bilang gimmick Enggak kalau kita lihat Video-video yang sudah 50 tahun Ketemu Sudah dari dulu Intro Sobat Panangian Saya sangat bahagia sekali sekarang Tentu saja Karena apa? Saya mengundang seorang Tokoh nasional yang sangat berpengaruh Mengapa saya katakan sangat berpengaruh? Beliau adalah seorang konglomerat Yang sudah 30 tahunan Berbisnis Dan mengapa saya katakan Beliau ini orang berpengaruh? Karena 15 tahun lalu Beliau ini mendirikan sebuah partai Yang sekarang ini Sudah partai besar Kelas atas nomor 2 Oleh survei kompas bahkan Survei kompas 5 Desember Mengatakan Partai beliau ini nanti akan menjadi partai Kemungkinan partai nomor 1 di Indonesia Itulah yang membuat saya Sangat kagum Mengapa saya undang beliau ke sini? Saya ingin melihat Generasi Di atas beliau ini Ada 2 generasi Yang sangat menonjol Memberikan kiprahnya pada NKRI Itu yang membuat saya Tertarik untuk menginterview beliau Siapa lagi kalau bukan? Hasim Syuyono Joyo Hadi Kusumo Selamat datang Pak Hasim Selamat pagi Pak Selamat pagi Dan kita sudah Sangat Bergembira Senang sekali Kenapa Pak? Masih rapat tadi Jadi kita sangat senang Disempatkan waktunya untuk bertemu Saya sangat tertarik dengan Latar belakang keluarga Tiga generasi saya sebut Joyo Hadi Kusumo ya Karena Mulai dari Pak Raden Mas Margono Itu kan Raden Mas Itu kan sebutan Seorang ningrat Namun Hatinya Pro rakyat Karena apa? Dia mengurusin kooperasi Pada waktu itu Lalu Dia menjadi ketua BPK pertama Mungkin Pak Asim bisa sedikit cerita Yang Bapak tahu Karena kan beliau itu kan Sudah Hampir Tiga generasi sampai sekarang Kira-kira Apa yang Bapak Ketahui tentang Yang Kakung ya Ya Opung 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 Luar biasa Kalau saya bilang kakek Yang Kakung Kalau saya bilang yang Kakung Kami dari keluarga Jawa Terima kasih Pak Terima kasih Pak Wah Itu saya Kenal dan saya Cinta sama kakek saya Nah kakek saya ini Latar belakang betul Bangsawan Jawa Ya Dia Ya berarti saya Prabowo Keturun dari Ya Keraton Jogja Ya Terus juga Sebelum itu kan Mataram Mataram Sebelum itu dan Singosari Dan lain-lain Itu tradisi keluarga Dan dia lahir di Banyumas Jawa Tengah Dari keluarga Ninggrat Dan waktu itu Saya kira itu kan dari orang tua juga ya Ini untuk mengabdi Ya Ini mengabdi Jiwa Jiwa pengabdian ya Mengabdi Mengabdi Jadi dia latar belakang pegawai Pegawai negeri Ya Ya Dan dia pegawai Pegawai negeri Dia di Fox Credit Ya itu sekarang BRI BRI ya ya Post Credit ya Itu yang banyak membiayai Koperasi-koperasi Kemudian Dia diangkat sebagai Kepala Bero Ekonomi Mangkun Negaran Oh Mangkun Negaran di Solo Oh Sebelum itu Di Jawa Timur di Madiun Nah disitu Di sebagai Kepala Bero Ekonomi Dia kan dekat sekali sama Mangkun Negaran Keluarga-keluarga Raja-Raja Surakarta ya Solo Dan juga Jogja Dan disitu Dia Yang ikut mendirikan Koperasi-koperasi Ya Gerakan Koperasi Dan disitu Dia berkawan dengan Bung Hatta Pak Muhammad Hatta Ya 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 betul Dekat sekali dia Kemudian jadi wakil presiden Presiden ya ya betul So dia sangat Secara pribadi Dekat dengan Pak Muhammad Hatta Kemudian Ya dengan Pak Karno Bung Karno Juga deket juga Ya Dan seperti ya Pak Pak Panganian bilang tadi Yang kaku Pak Amar Gono Saya ini Ditunjuk Diangkat sebagai Ketua DPA DPA Dewan Pertimbangan Agung Dewan Pertimbangan Agung Yang pertama Ya Dewan Pertimbangan Agung Yang kemudian jadi DPA Yang sekarang One Team Press One Team Press One Team Press So dia ketua One Team Press DPA pertama Republic Indonesia Sebelum itu Dia ikut dengan Para pendiri bangsa Ya Pak Karno Pak Hatta Dan lain-lain Dalam namanya BPUPKI Badan Penyiapan Kemerdekaan Indonesia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Itu yang Yang menyusun Apa Konstitusi Undang-Undang Dasar Yang persiapan Untuk proklamasi Ya itu Apa Nilai-nilai Yang Pak Hasim Tampak Dari Pembicaraan Kan waktu SD kan Anda diantar ya Katakanlah di Hongkong itu Apa yang Anda Lihat sebagai Ya katakanlah Cucu melihat Kayaknya Apa Ya melihat dan mendengar Melihat dan mendengar Ya Yang satu Cinta Tanah air Cinta tanah air Cinta budaya Indonesia Cinta budaya Jawa Cinta budaya Nusantara Cinta Apa Warisan budaya kita Oh Ya Dan cinta tanah air Itu Cinta Yang menonjol ya Itu Itu yang Dari Saya masih kecil Saya Prabowo Dan kakak-kakak kami Mbak Biatibayani Kami sudah diajarkan Demikian So itu Itu yang Sangat-sangat Kental Dari Yang Kakung Dari Opung Opung Luar biasa Dan turun dia Ke Pak Mitro Betul Bedanya Memang Pak Mitro Pernah mengatakan Bahwa Pak Mitro ini Waktu lahirnya pun sulit Katanya Bahkan 3 jam Dia gak nangis Jadi Pak Margona juga Aduh Gimana nih gitu Tapi tiba-tiba Langsung nangis dia Soalnya Keras-kerasnya Terus ada juga Anjing Fidel namanya Fidel Justru gitu Dia begitu Dia Mengarah ke Pak Mitro gitu Jadi Dia bilang ini mucijat dari Tuhan Gitu Nyawanya seolah-olah udah Bawa pergi Eh ternyata hinggap lagi ya Nah kemudian Dia bilang Anak ini Apa yang dia mau Dia tidak Akan dapat Sampai kehidupannya Kalau sampai Diperoleh dengan Tidak mudah Lahirnya juga sulit Tapi dia ulet Dan gigih Kalau sudah mau Dia mau terus Apa yang dia capai Selalu dibarengi Dengan perjuangan Wah luar biasa ini Apa kesan Pertama dari Pak Asim Dengan Bapak Pak Mitro Yang kesan pertama adalah Dia betul Luar biasa Perhatian ya Oh Untuk kami-kami ini Saya ingat Yang saya ingat Itu dia selalu Baca buku-buku Untuk saya Oh Ucu Baca buku-buku Yang saya selalu ingat Itu ada buku Bergambar Komik ya Komik ya Yang Tintin Tintin Tau Itu yang sangat legend Ini tahun 1960-an Iya Legend itu Dia begitu sibuk Waktu itu Sibuk politik Sibuk apa Dan ini Tapi dia selalu ada Waktu untuk kami-kami ini Jadi kasih sayangnya Langsung Pak Asim Terasa 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 sekali Terasa sekali Itu ya Dan Papi selalu Ajak diskusi Oh So ini Dia Kami seperti Murid-murid Dia kan guru Guru-guru besar Dia guru gak guru besar Kan guru Dia selalu ajak kami Diskusi Wah luar biasa ya Dan saya masih ingat Waktu saya umur 6-7 tahun Saya baru tahu Istilah musyawarah Oh Itu ya Udah tahu ya Kami diajak Musyawarah Untuk mufakat Untuk mufakat Serius ini Iya 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 Luar biasa Waktu saya belajar mengenai Konstitusi Indonesia Politik Indonesia MPR Waduh ini kan dari Papi Papi bilang kan musyawarah Diskusi Diskusi Sampai mufakat Anak-anak Kami berempat Diajak Kita mau makan dimana Musyawarah Kami mau libur dimana Di pantai Atau dimana Musyawarah Kalau anak-anak gak bisa musyawarah Ya Papi yang munduskan Luar biasa Demokrasi ya Hendaknya Hendaknya empat anak ini Sepakat Sama Mami Sepakat Tapi kalau satu dua gak setuju Ya gimana Kalau deadlock Ya Papi yang munduskan Luar biasa Ya saya kira Ya fair lah Nah kemudian ada cerita yang menarik juga Dari pengakuan Pak Margono Dan ibu Katanya Pak Nyutro ini lebih ke ibu Orientasinya ya Ya putrinya Ya Kemudian Beliau memiliki empat anak ya Pertama adalah Lima Lima maaf Pertama adalah Ayah saya Sumitro Yang kedua Yang kedua Ibu Butin Ibu Sukartini Masih ada Sukartini ya Umur 14 tahun Masih ada Masih ada Berarti genetik yang luar biasa 14 tahun Iya Menuju 105 Bulan April Pak Margono 84 kan Pak Margono Waktu meninggal betul 84 84 Pak Mintro juga 84 84 84 Tapi tau gak kenapa? Karena rokok Oh Iya Dia gak pernah lepas Dokter bilang kalau Ya maaf ya Iya gak apa-apa Ini pengusaha rokok ada disini Atau siapa Tapi ya ternyata begitu Kalau dia tidak merokok Bisa hidup 10 tahun lebih tua Lebih lama Kata dokter Ya memang itu Apa ya Pendekatan Dokter memang begitu Pak Biasanya Rokok itu Mengurangi umur Adik kandungnya Putin Sukartini Tidak merokok kan 108 105 ya Jadi bisa saya simpulkan Bukan hanya jiwa Istimewa Cinta Tanah Air Tapi juga Umur panjang Genetik Kakak saya 78 Ya yang saya tujukan fotonya Sama Bapak Masih ada Masih ada Ibu saya 99 Masih ada Masih ada Bapak saya 84 Kakek saya 84 juga Jadi ya Ada di genetik umur panjang Hebat orang Batak Hebat ya Bukan karena orang Batak Karena orang-orang yang dipilih Tuhan Jadi kayak Tentu kan umur kan dikasih Tuhan Jadi kalau Pak Prabowo Kalau menurut saya Dengan Bapak Saya kira Punya genetik umur panjang Itu jadi catatan Tuhan yang memberikan itu Pak Gak bisa Jadi kalau ada orang takut-takut Gini-gini Dia gak tau keturunannya Insya Allah Oh iya Insya Allah Nah kemudian Mal Rauks Katanya bagi Sumitro Merupakan sosok yang sangat Mengagumkan dalam hal Mempertahankan prinsip Ini dia ketemu di Di Paris Kalau gak salah ya Beliau ini ya Waktu dia ngambil Sejarah dan filsafat Di University of Sorbonne Yes Itu yang paling top Di sana itu Seperti UI disini lah Dengan prinsip Human Dignity Mertabat manusia Dan Social Justice Jadi memang pemikiran Mitro ini sangat sempurna Dan dijalankan dalam kehidupannya Begitu humble Dan begitu pro Keadilan sosial Dan itu juga yang saya lihat Sebagai pengamat Yang turun ke Prabowo Dipikirannya selalu mengatakan Kalau saya sudah tidak ada Saya ingin rakyat saya tersenyum Maksudnya tersenyum itu Jangan ada yang miskin ekstrim Kan gitu Jadi program-program yang sekarang ini Sebenarnya itu pengejauhan tahan dari Nilai-nilai yang ditanam Oleh Pak Mitro sama beliau Menurut saya Menurut Pak Asim Ya So itu betul Kalau dari Yang Kakung Dari Opung Apa nilai-nilai kecintaan terhadap Tanah air Juga warisan budaya Budaya Indonesia Hebat Indonesia Budaya kita Hebat Itu kami belajar dari Yang Kakung Dari Pak Mitro Keadilan sosial Pak Mitro Waktu di Eropa Dia Kerja Untuk dapat Tambahan penghasilan Kerja sebagai pelayan restoran Luar biasa ya Ya di Paris Pernah di Finlandia juga Di Helsinki Dia pelayan Pelayan Apa Restoran Di Belanda juga pelayan restoran Dan disitu dia ketemu dengan Banyak orang Kaya Dan orang kaya Ya ada yang baik Yang ada yang kurang Kurang ramah Ya ya Tapi disitu dia lihat ya Dan Dia menghayati lah Dari Lapisan-lapisan sosial yang Yang paling bawah ya Dan dia Sangat Respek sama orang-orang pemikir Ya Kayak Malraux ini kan pemikir nih Anda Malraux pemikir Filsafat Filsafat Orang filsafat Dan pejuang Dan pejuang Dan dia ikut Dalam Spanyol Yes Artinya apa Dia selalu bersahabat dengan orang-orang yang memiliki value Yes Yang tinggi gitu ya Untuk Dan yang unik Dia selalu bergaul dengan orang yang lebih tua Yes Ya karena waktu itu Si Malraux ini udah 37 Dia masih 20-something gitu Belum nyampe itu Pak 20-21 Iya Luar biasa ini Iya Dan dia merupakan seorang lulusan pertama Yang paling muda Di Universitas Netherlands Oh bukan Itu Samor Halat Yang pendahulu beliau itu Pak Hatta Bung Hatta Oh Bung Hatta juga lulusan dari Universitas Sama Sama ya Oh ya Yang sekarang namanya Erasmus University Yes Bung Hatta lulusan 20-an Tahun 20-an Oh Tapi S1 tahun 40 S3 nya tahun 43 So Pak Hatta lebih tua Lebih senior Ya Tapi maksudnya yang saya mau sebutkan di dalam buku itu Ya Dia lulusan yang termuda Pak Lulusan S3 termuda 26 dia S3 S3 26 Termuda Ya Karena waktu itu dia sampaikan ke bapaknya Margono Ya Pak saya sudah hemat waktu setahun nih Yes Lalu gimana Ya saya mau ke Paris dulu ya sekolah Jadi di sekolah ke Paris Abis itu dia ikut lanjutin S2 Yes Selesai S2 Teruskan S3 Kan luar biasa kan orang ya Pak Ya Pembelajar yang luar biasa kan Nah tak lama setelah kelahiran Pak Sumitro Ya Pak Margono mengatakan dia memperoleh Silahkan Kopi enak ya Ya Pak Margono mengatakan dia memiliki kenaikan dua kali lipat gaji kan Dia mengekspresi tekan itu sebagai hoki Hoki terhadap Pak Mitro Ya karena dia sangat disayangi ibunya Nah kemudian ada dua saudaranya Pak Mitro yang gugur ya Namanya Pak Subianto dan Pak Suiyono Betul Waktu itu usia 21 dan 16 Betul Balik lagi ini nilai-nilai kejuangan cinta tanah air kan Betul Masih sangat muda ikut berperang Betul Kan gitu loh Terlibat Jadi jiwa mudanya itu jiwa pejuangnya itu Pak Gimana perasaan Pak Hasim sebagai ya artinya apa Bagaimana kesedihan Pak Margono pada waktu itu kehilangan dua Kesedihan saya dengar dari Papi Papi dengar dari keluarga tentu Ya Karena Papi waktu itu kejadian pertempuran itu kan Papi masih di Belanda Belum pulang, belum sampai ke tanah air Kan waktu itu kan zaman dulu kan naik kapal Ya Dan Papi dengar Yang Kakung Margono dan Yang Putri Dua-duanya sangat amat terpukul Sangat amat Karena mereka Kedua anak tersekinah Karena mereka gugur serentak Oh Dalam satu pertempuran Di kejadian yang sama Ya Dan itu 34 taruna gugur Oh Termasuk Termasuk mereka berdua ya Kalau Pak Yono Ya paman saya Dia taruna Kalau Pak Bianto sudah perwira Sudah perwira Dengan satu Dengan satu Dengan satu Dan dia gugur Dan dua anak Seteng ketiga Itu yang bikin shock Ya Kalau apa Di kejadian berbeda Di waktu berbeda Mungkin Mungkin lebih ringan ya Lebih ringan ya Itu Shocknya luar biasa Shocknya luar biasa Dan itu yang kami dengar Ya Tapi itulah Menurut Apa ya Pak Margono Ya dia bisa Menerima itu Balik lagi Karena jiwa Kecintaan tanah air itu Yes Jadi dia Kehilangan Ya Apa boleh buat Tuhan yang mengejinkan ya Betul Ya kan Nah kemudian Disini Katakan Eyang putri ya Siti Katumi ya Istri dari Radimas Margono Senantiasa mendorong suaminya Agar mendidik Anak-anak mereka Sesuai dengan Ajaran Islam Nah inilah yang membuat Keluarga Margono Semakin akrab Dengan Haji Agus Salim Yes Dan Putranya Haji Agus Salim Juga gugur Di pertempuran itu Oh Jadi punya Perasaan yang sama ya Yes Di situ Rekan Seperjuangan Gugur Pejuang Anaknya Pak Haji Agus Salim Di situ gugurnya Ya Dan seiring dijuluki The Grand Old Man Lantaran Karifan dan kecerdasannya Semua mengakui itu Pak Yes Agus Salim lah yang memberi Pengajaran membaca Dan memahami isi Al-Quran Kepada Sumitro Dan adik-adiknya Yes Lantaran tak begitu pandai Berbahasa Jawa Kan ini kan Haji Agus Salim itu kan Orang Padang Sama dengan sutradara kita Yang kelahiran Kota Godang Bukit Tinggi Sumatera Barat Maka ia menggunakan Bahasa Belanda Dalam membeli Dalam memberi Pengajaran Agama Islam kepada anaknya Luar biasa kan Sampai pakai Bahasa Belanda dia Ya kan Memberikan nilai-nilai Islam Luar biasa itu Keluarga Sangat demokratis Sangat demokratis Bagaimana pendangan Pak Oh iya Pak Sangat demokratis Sangat demokratis Sangat demokratis Yang terbuka untuk Semua budaya Budaya Barat Budaya Asia Ya Itu Itu Memang itu suatu hal yang Memperkaya Kehidupan saya Kehidupan Prabowo Kakak-kakak kami Karena Orang tua kami sangat Terbuka ya Terbuka ya Dan beliau mengatakan Pak Mitro mengatakan Saya tidak Memaksa istri saya Untuk pindah agama Islam Ya Dan istri saya juga Begitu Ke mana saya Luar biasa itu Itu tahun yang 40 Oh iya itu Nilai-nilai luar biasa itu Sumitro lahir di Kebumen Dan dibesarkan di Banyumas Kelak ia senantiasa Bangga menjadi anak Banyumas Yang menurutnya Mewarisi tradisi berburu Ya Berperang yang tangguh Dan suatu tradisi Yang tidak mau takut Terhadap apapun gitu Jadi ada yang pernah mengatakan Disitu ada Coba kamu disitu ada Sesuatu hantu gitu Pahala dia Datang kesitu Tidur disitu Gak takut ya Dan Papi Dia Pesilat Oh Pesilat Ya Dia pintar silat Itu diwariskan ke Prabowo Oh Silat Iya Yang Kakung juga silat Yang Kakung Margono Yang Kakung Papi Mas Prabowo Dan disitu Joget-joget Kenapa joget dengan silat? Karena joget-joget Yang Kakung Yang kalau suka Bergembira Kalau kakek kami bergembira Kalau dia ekspresi gembira Dia joget Silat joget Jadi itu turun kemarin Terus dikasih tau Orang bilang gemoy Ya Orang bilang Ada yang bilang gimmick Enggak Kalau kita lihat Video-video yang sudah 50 tahun Prabowo ketemu Udah joget-joget Sudah dari dulu Itu sudah benih Dalam dirinya Dan Prabowo kan 15 tahun Ketua Umum Dekatan Pencaksilat Indonesia Ya betul-betul Ya Nah kemudian Kota Rotterdam Telah membentuk Kemampuan intelektual Sumitrum Melalui pendidikan formal Tetapi Paris Lebih dari itu Memberinya kesempatan Untuk mengasah Sepuas-puasnya Wawasan intelektual Yang sangat bermanfaat Bagi proses pendewasa Nilai-nilai Dan prinsip-prinsip Perkehidupan Itulah Sebabnya Sumitra Seolah-olah tidak pernah Bisa melupakan Paris Dalam hubungan ini Boleh dikatakan Ada empat tokoh Yang mempengaruhi Pembentukan Kualitas wawasan intelektual Yang tadi kata Bapak itu Andre Morrow Jalwal Har Neru Kemudian Bergson Dan Hen Cartier Henri Cartier Bresson Wah luar biasa Henri Cartier Bresson Itu adalah Salah satu Juru foto Terkenal Dalam sejarah ya 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 Dalam sejarah dunia Dia salah satu Kalau kita sebut Namanya Henri Cartier Bresson Semua juru foto Di dunia Tau itu Tau dia Dan dia adalah Kawan Dekat Akrab Ayah saya Di Paris Luar biasa itu Kalau dari tadi kan filsafat tadi Kalau Nehru juga Dia mengatakan sangat kagum sama Nehru Dia memberi Dia orang yang sangat kaya Tapi Dia rela mengorbankan Rumahnya bahkan dibikin jadi Untuk perjuangan Untuk perjuangan Karena dia ikut Mahatma Gandhi Wah luar biasa Jadi ada nilai-nilai yang sama Semua kejuangan Semua kejuangan Luar biasa itu Iya Nah kecuali Bermain bersama teman-temannya Sumitro dalam berbagi kesempatan Kerap diajak oleh ayahnya Untuk melihat dari dekat kehidupan petani Yes Jadi kalau Bapak dulu kan diajak Waktu kecil Pak Margono ya Yes Jadi pintro diajak Dia ikut melihat petani Jadi kooperasi yang dipikirkan oleh Pak Margono turun Yes Jadi dalam tesisnya pun begitu Pak Betul Luar biasa itu Dan bisa lihat kehidupan orang miskin banyak Iya Dan Ini yang saya mau sampaikan ya Iya Ini betul-betul yang dikenang ayah saya Waktu Tahun 30-an itu Itu suatu masa depresi namanya Depresi ini Great depression Great depression Seluruh dunia Semua dunia 1929 Yes Di Amerika 25% pengangguran Iya 25% pengangguran Iya Indonesia juga demikian Iya Nah disitu Banyak keluarga kami jadi nganggur Di layoff PHK kan Iya So waktu itu Pak Ping cerita sama saya Sama juga Kak Prabowo Waktu itu Di satu rumah Mereka Menghidupi 35 orang Luar biasa Adik Ada sepupu Ada sepupu Ada ipar Warga 35 Dan dengan gaji Satu Satu gaji Wusss Yang Kakung menghidupi 35 orang Dan waktu itu Pak Ping cerita Ini telur Buat telur Dipotong 5 Hmm 1 per 5 untuk Berarti harus 7 telur Untuk 35 orang Iya Dan dipotong Potong 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 Aduh Disitu Masa susah Untuk yang Kakung Yang Putri Yang Putri Nenek kami Yang 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 stress Yang pusing Iya lah Gaji satu orang Bisa untuk hidupin 35 orang Luar biasa Luar biasa Dan bukan hanya mereka Banyak yang seperti itu waktu itu Bukan keluarga kami Luar biasa ya Dan memang Pak Sumitro mengatakan ya Amerika Serikat Kena Wall Street Dilanda tahun 1929 Terus memasuki Indonesia Tiga satu Itu berlangsung Sampai Tiga lapan Berarti kan tujuh tahun ya Sumitro beruntung Ayahnya tidak terkena PHK Wah luar biasa ya Makanya bisa menghidupi Dan bisa sekirim sekolah Iya 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 Tapi dikirim ke Belanda Dan ini Walaupun sedikit Tapi bisa hidup Maka dia harus kerja sebagai Pelayan restoran Iya iya Pelayan restoran di Eropa ya Di Eropa ya Di Paris Di Helsinki Tapi disitu lah dia ketemu orang-orang besar Pak Pemikir-pemikir Ya kan Wah luar biasa itu Pak Ada ini ya Iya Terus kemudian Sikap dan tindakan Nehru Yang tadi itu Menjadi teladan bagi Pak Sumitro Karena Dia orang yang kaya Tapi mau memberi untuk perjuangan Dia orang bangsawan Iya bangsawan Nah bangsawan Bangsawan yang Yang apa Yang punya materi Iya Dan dia berjuang untuk kemerdekaan India Iya Dia menjadi murid daripada Mahatma Gandhi Iya Betul Dia memimpin partai Namanya kongres party Partai kongres Dan membawa ke India ke kemerdekaan Ini orang bangsawan biasa Dan dia adalah Seperti Dia salah satu Bersama Bung Karno Dengan Naser dari Mesir Engkrumah dari Ghana Itu mereka adalah pendiri gerakan non-blok Ya Nehru Bung Karno Bung Hatta Jadi memang ada Bapak Atta mengatakan Orang yang memiliki nilai-nilai yang sama Akan sering Menjumpai orang yang sama Itulah dari pengalaman Pak Mitro itu kan Ya memiliki kesamaan dengan sikap dari Nehru ya Nah Sumitro menimba ilmu selama satu setengah tahun di Sorbon Dalam suasana yang sangat berbeda dengan Rotterdam Di Rotterdam saya memang belajar Tapi senang-senang juga ada Tapi di Paris waktu itu lebih merupakan pusat intelektual dan kosmopolitan Semua orang ada Termasuk politisi Cao Enlai Deng Xiaoping Dan ada Ho Chi Minh Yang saya ketahui juga sempat menjadi waiter Tukang cuci piring Itu benar ya? Iya Jadi dia meniru itu Sikap-sikap pemimpin yang luar biasa kan? Cuci-cuci piring Iya Artinya dia merendahkan hatinya Itu poinnya Pak Untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan ya kan? Jadi Maka Saya masih ingat Setiap kali papi ini Bayar ke restoran Dimanapun Di Indonesia Di Jakarta Di Bali Atau di Eropa Dari Amerika Kalau bayar Apa ini Makanan Selalu tip Tip Apa sih bahasa Indonesia tip saya Tip itu Itu Besar Oh iya 20-30% Wah biasa Waktu itu Saya bertanya Pak Kok besar sekali tipnya? Saya dulu Pelayan restoran Hahaha Lu lihat ya Dia gak bisa melupakan itu ya? Gak bisa Gak bisa Luar biasa itu Ya 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 Saya pelayan restoran Terus ketemu pelayan restoran di Indonesia Di Bali Atau di Jogja Di Bandung Dimana Dipanggil Saya dulu Seperti kamu Saya dulu Pelayan restoran Kaget mereka Kok Pak Profesor Sumitro Menteri Kok Seperti kami Iya Kalau kamu belajar Ya Dengan baik Kamu bisa Seperti saya Iya bener-bener Jadi Ini ditambahkan Sumitro Katanya begini ya Dia merupakan waiter Di sebuah restoran kecil Karena berstatus ilegal Yang terletak di Paris lah Katakanlah begitu Pada waktu itu ya Kan gak sembarang orang bisa kerja Dan Menurut Dia bilang Walaupun mendapat Bayaran yang lumayan Disitu tenaga Sumitro Betul-betul diperas Ya Sebenarnya pemilih hotel sendiri Sangat baik tenaga Sumitro Namun Ia diperas oleh atasannya Selama Diceritakan Mau jam 4 Iya Jam 5 ke pasar Iya luar biasa Tangannya dipiksa Bersih gak Aduh Kalau tidak bersih dipukul Iya Iya Itu pelajaran Nah kemudian ada yang unik ya Dari semua keluarga yang Dari keturunan Pak Margono Mengatakan Nilai-nilai Bisnis artinya Mereka tidak terlalu senang dengan Apa namanya Profesi sebagai pengusaha ya Tiba-tiba ada seorang anak saya Yang jadi pengusaha Kata ya Dia agak lihat Ada anomali kata dia gitu ya Jadi Artinya dia tidak bayangkan Karena Pak Margono dulu kan gak pernah berharap seperti itu Karena ya itu pelayan Abdi negara gitu ya Tiba-tiba Nah apa perasaan Pak Hasin Dengan itu Ya saya mungkin beruntung ya Pak Pandangan saya Beruntung kan saya dibesarkan di luar negeri Oh Saya waktu umur 33 tahun kan ke luar negeri Ya Ya Saya dididik di kolam ya di lingkungan orang banyak orang asing Orang Eropa orang Amerika Oh Ya disitu Business Itu suatu profesi yang mulia Ya betul Yang bagus ya Ya betul Beda dengan disini pada waktu itu Business Sudagar Ya dianggap Ah Entah itu Ya itu kolam Itu satu Terus Saya juga beruntung Karena ibu kami kan bukan dari 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 Jawa Ya Ibu kami kan dari Minahasa Ya Ya di Minahasa Profesi Pedagang Ya gak ada masalah Oh Ya Bisa ngerti ya Ya jadi mempengaruhi ini Indonesia kan majemuk Ini satu bangsa Betul 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 Yang budaya berbeda Ya ya Lingkuan ya Saya kira Jawa Sunda mungkin hampir sama Ya Bali juga ya Beda dengan Minahasa Ya Apalagi saya dibesarkan di luar negeri Oh Saya mau Wah saya mau jadi business Businessman Saya mau jadi orang kaya Ya Ya gak Ya dan Pak Prabowo pada suatu Suatu Sempatan Ya Di Rakernas TKN Mengatakan begini Eh Saya ini sering membuli adik saya Hahaha Oh ya Anda hadir lagi Tapi pada waktu itu Saya merasa Setelah saya pensiun Saya malah minta kerjaan sama dia Terima kasih Terima kasih Hahaha Maksud saya Dari budaya yang tadi ditanamkan ayah Bapak Margono Bahwa bisnis itu dari kulturnya mereka memang gak dianggap sebuah profesi yang mulia kan Ya Tapi setelah Pak Asim menemui sebuah budaya kerja di luar negeri Ya Pak Asim langsung yakin bahwa pengusaha jadi sukses Ya pengusaha tidak semua sukses Bukan maksud saya Terdorong untuk menjadi pengusaha karena yakin akan sukses jadi pengusaha maksud saya Ya kita harus yakin dong Ya Ya Berarti kan nilai-nilai Self confidence kan Ya itu nilai-nilai kejuangan yang diturunkan oleh Pak Mitro Ya mungkin Mungkin Pasti Pak Ya kejuangan di bidang lain ya Betul tapi kan value nya sama Ya Insight nya sama Saya harus menemukan ini sesuai dengan Nah itu maksud saya Ya Ya Jadi dari satu di empat keluar di empat anak gitu kan Ya Satu yang menjadi pengusaha ya Ya Sudagar Ya sudah Yang tiga-tiganya tentara sama intelektual Ya Karena kakaknya Yang Mbak Bianti kerja di Ford Foundation itu Yayasan Sosial Ya Selalu di LSM ya Ya tapi dua kesarjanannya kan Ya dua Tiga-tiganya Tiga-tiga Nah terus cuman Pak Asim yang jadi pedagang Dan sekolahnya waktu itu di Amerika ya Pak ya Di Amerika ya S1 dimana? Dekat Los Angeles di Pembangunan College Oh Itu ya itu Saya belajar ekonomi ada juga politik Oh iya ya jurusannya ekonomi politik ya Ya Terus Pak Asim pernah juga kerja jadi investment banker di Ya bukan ya saya ini Apa ya very junior saya paling rendah kayak waktu itu ya Oh berapa tahun disitu? Dua tahun Oh abis itu baru masuk kesini ya Ya Nah kemudian Memang ada suatu yang menonjol dalam sifat dari Pak Sumitrop No compromise Jadi pernah ada satu saat di Dia jadi menteri Ya Ada Ya kan banyak general nih Ya Ya mengatakan begini-beginilah Dia bilang Waduh saya gak setuju nih Ayo kita Pergi ke Pak Harto melapor Ya kan Ya yang kompromi Yang dia paling sesalkan Sikap yang no compromise itu dia cerita sama saya Tahun 57 dia diundang ke Istana Bogor Ketemu Bung Karno Presiden Soekarno Ya Presiden Soekarno menawarkan Meminta Ayah saya jadi Menteri Keuangan Ya Tahun 58 Untuk ketiga kali Sebelum itu kan Papi kan Menteri Keuangan dua kali Menteri Ekuin Menteri Perekonomian satu kali Ya Nah ditawarkan jadi Menteri Keuangan Nah disitu Sebenarnya Papi Papi bilang ke saya Kemudian Dia Seharusnya dia kompromi Dengan Apa Prinsip-prinsip Apa Politik dia Papi menolak Jadi Menteri Keuangan Kenapa Ya Bung Karno tanya Kenapa kok ditolak Ya karena satu Bung Karno bilang kan harus kerjasama dengan PKI Nasakom Nasakom Waktu itu mulai Nasakom Ya Papi tidak mau Dengan PKI Itu Yang kedua adalah Dia tanya Bagaimana partai saya Ya namanya kan partainya kan PSI Ya Bukan PSI sekarang Yang giring sama Grace Iya Atau Mas Kaisang Oh iya bukan Sosialis Yang dulu namanya Partai Sosialis Indonesia Sekarang kan Partai Solidaritas Nah disitu Bung Karno bilang tidak PSI tidak boleh ikut Nah Tapi Kesetia Kawanan Oh Ya 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 Dia kan kader partai Ya 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 tidak Dia tidak mau tinggalkan partai Ya Nah disitu dia menolak Nah disitu dia tidak mau kompromi Ya 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 Dia bilang ke saya Dan Prabowo dan lain Seharusnya saya kompromi waktu itu Seharusnya Karena Dia menyesel sampai akhir hidupnya Paling menyesel Kenapa dia Seharusnya dia terima tawaran dari Permintaan dari Bung Karno Dia menyesel Dia menolak Dia menyesel menolak Kalau menurut Pak Asif kenapa? Karena dia merasa bahwa Setelah dia menolak Bung Karno tidak ada orang Yang bisa mengelola ekonomi Oh ya 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 Memang betul Setelah itu Ekonomi kacau Iya Inflasi 600% 650% Ya 650% Waktu Papi Menteri Inflasi Dibawah 3% 4% Ya Kita seakuilah Papi yang paling capable Paling Apa Mampu Ya ya Nah karena Papi ini Ekonomi kacau Ya betul Ekonomi Bung Karno kacau Oh disitu Banyak yang Yang ini Yang Papi menyesel Dan Yang ini ya Akibatnya So ini pelajaran yang saya dapet Ini Kehidupan ini Itu penuh dengan kompromis Oh Itu pelajaran Kalau kita terlalu keras Dan terlalu kaku Banyak orang bisa rugi Banyak Kita bisa merugikan banyak orang Wah Biasa Life is compromise Ya 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 Dan kita lihat politik Indonesia Politik di seluruh dunia Di Inggris Di Jepang Di Amerika Di Perancis Semua itu Politik itu Kompromis Ya Gak bisa menang sendiri Luar biasa Luar biasa ini Pak Masim Karena Bapak juga masih ada waktu lagi Pergi nih Mau pergi katanya Jadi Saya ditegur sama sutradara Oh ya 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 Oh my god Ya justru itu Nanti kita bikin lagi Sesi kedua Karena Saya ingin lebih kuat Melihat Bagaimana titisan sifat-sifat yang terus Abadi sampai sekarang Yang banyak disalahpahami orang Hanya karena Apa adanya kan Apa adanya kan Pak Karena Jangan terima kasih Terima kasih telah menonton!